Intro Ladies and gentlemen, karakter Setiap orang memiliki karakter yang masing-masing Namun banyak dari kalian yang bertanya kepada gue Bagaimana caranya menjadi asik ketika bertemu dengan orang? Bagaimana bisa akrab dengan orang lain? Selain tau apa yang ingin dibicarakan Selain tau tentang bahasa tubuh Kalian harus tau tentang karakter Dan sayangnya, karakter itu bukan bawaan dari lahir Kalian lahir dengan karakter yang keren Karakter yang disukai oleh setiap orang Namun karakter adalah hal yang dilakukan secara konsisten Itu mulai dari perasaan Cara berpikir, cara bersikap, dan cara berkomunikasi Itu adalah 4 faktor basic yang bisa dilakukan Yang bisa didalami setiap hari Untuk mendapatkan karakter yang lebih baik dalam diri kita masing-masing Namun gak setiap orang memiliki karakter yang keren Disukai oleh banyak orang Karakter yang diinginkan berada di sekitar kita Gue yakin gak semua orang memiliki itu Namun gue yakin kalian ladies and gentlemen Adalah orang-orang yang ingin memiliki karakter yang keren Siapa yang ngomong? So, let's go and check it out Tips nomor 1 adalah menjadi aktif listener Menjadi pendengar yang aktif Karena telinga juga adalah skill yang harus diasah Mendengarkan itu adalah hal yang susah Bukan hanya sekedar mendengar orang Untuk menunggu kapan kita bisa menyelah pembicaraannya Bukan Itu juga adalah salah satu kebiasaan gue dulu Gue menunggu dimana kesalahannya Dan gue akan masuk untuk memberikan power dalam pembicaraan Dalam conversation itu Dan ternyata gak seperti itu bagaimana caranya mendapatkan karakter yang baik Kontakt mata, nganggu, dan relate dengan si pembicaranya Mungkin bisa mengulangi perkataannya untuk bertanya Atau, oh ya, wow Misalnya seperti itu Itu adalah menjadi orang yang aktif listener Dan siapa yang gak suka ketika berbicara dengan orang yang mendengarkan kita dengan baik Gue sih suka banget So, kalau kalian mau menjadi orang yang diinginkan setiap orang Untuk berada di sekitarnya Belajarlah untuk menjadi orang yang aktif dalam mendengar Berani untuk mencoba hal-hal baru Dan aktiflah untuk mencari informasi Mencari ilmu sebenarnya sih Informasi ya boleh lah Cuma gue sarankan untuk mencari ilmu Karena kenapa gue sarankan kalian untuk mencoba hal-hal yang baru Ketika kalian berbicara dengan orang lain Terus kalian bercerita pengalaman kalian Seperti ya mungkin gue pernah diving Atau mungkin gue pernah cliff jump Atau mungkin gue pernah melakukan hal-hal yang jarang dilakukan orang lain Ketika kalian berbicara Kalian akan memberikan knowledge yang baru kepada mereka Dan untuk yang kedua 2.2 Berarti ya Ketika kalian aktif dengan informasi Atau aktif dengan ilmu yang kalian cari Seperti di channel BMG Self-development Sedikit promosi Kalau kalian emang mau menjadi orang yang asik diajak berkomunikasi Belajarlah untuk menjadi orang yang melihat semua hal itu positif Gue yakin gak ada dari kalian yang senang ketika berada di sekitar orang yang pesimis Yang selalu Ah gue gak akan bisa Ah gak mungkin bisa Aduh itu terlalu berat Ah Gue gak tau sih Gue gak tau sih sebenernya Tapi kalau gue Gue gak akan seperti itu Dan gue yakin ketika kalian belajar untuk melihat optimis di setiap hal Karena hal kecil itu adalah akar untuk menjadi hal yang besar Jangan pernah menjelekan orang lain Jangan pernah membuat lelucon Membuat ejekan tentang orang lain Jangan pernah membuli orang lain Jangan pernah Gossip Yang pertama kalian menjelekan orang lain Sekedar untuk bercanda Itu gak lucu Kalian membuli orang lain Kamu Kalian gosip Get a life bro Gue tau kebanyakan orang yang nongkrong atau yang memiliki grup berteman gitu ya Secara real life maupun in social life di online gitu Gue gak tau sih Cuma gue liat ke teman-teman gue Kebanyakan mereka selalu membicarakan orang lain Yang baik Gak ada Yang buruk banyak Dan itu kenapa gue gak memiliki teman yang banyak Yang ada keluarga Yang ada adalah teman yang berkualitas Dan gue yakin ketika kalian mencoba hal yang keempat ini Kuantitas teman-teman kalian akan berkurang Tapi ya It's okay That's fine Karena ketika kalian bertemu dengan orang yang baru Bertemu dengan teman yang baru Atau teman-teman yang tetap bertahan Itu adalah teman yang solid Itu adalah teman yang setia Dan kalian harus tau bahwa Gak semua orang memiliki selera yang bagus Tips keempat tadi bersambung kepada tips yang kelima Milikilah integritas yang tinggi Dan bersikaplah kepada siapapun dengan sopan Mau kalian yang tua Yang muda Wanita Perempuan Bapak Ibu Ayah Maupun orang tuanya teman Siapapun Gak kenal Bersikaplah kepada siapapun dengan sopan Dan itu tentu bukan karena mereka Tapi karena kalian ya Baru untuk mereka Yang keenam dan yang terakhir Tapi bukan berarti ini tidak penting Dan bukan berarti Ini adalah poin terakhir dari seluruh faktor yang ada Karena banyak faktornya sebenarnya Tapi gue cuma buat enam Supaya gak terlalu panjang Oke Yang keenam adalah Be yourself Jadi diri kalian Karena setiap orang itu memiliki keunikannya masing-masing Kita memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain Dan kita memiliki kekurangan yang tidak dimiliki orang lain Dan kadang ada beberapa orang Ada beberapa bagian orang yang selalu berubah Untuk menjadi orang lain ketika masuk ke grup yang baru Untuk blending Untuk apa yang namanya ya Untuk membaur kepada grup itu Dan dia berubah menjadi orang yang lain Mungkin dari gaya bicaranya Gaya berpakaiannya Gaya ya apapun itulah Gaya hidupnya mungkin Dia berubah hanya untuk bisa diterima oleh salah satu grup itu Kalau memang kalian mau diterima oleh grup itu atau siapapun Just be yourself Kalau mereka gak bisa terima Well mereka bukan teman kalian So Gue harap video ini bisa bermanfaat buat kalian Dan semoga kalian tetap semangat Tetap selalu belajar untuk menjadi orang yang lebih baik Untuk membangun karakter kita menjadi karakter yang spesial Karena setiap orang memiliki karakter hidupnya masing-masing Kalau kalian belajar untuk menjadi orang yang lebih baik Terutama kalau kalian subscribe channel Bimur Jentel Karena isinya semua adalah Bagaimana cara menjadi orang yang lebih baik Dan awesome, special, and amazing And you just have to believe it But lakuin semua tips di video ini Kalau kalian mau menjadi orang yang lebih keren Selamat mencoba Sub indo by broth3rmax